Intro Sejenak doa di hadapan Duh Berterima kasih buat hari ini Berterima kasih buat kesempatan Yang Tuhan berikan sampai hari ini Berterima kasih buat Nafas kehidupan yang masih Tuhan kasih Dalam hidupanmu Berterima kasih kalau kau hari ini masih boleh Berdiri menyebab Berterima kasih kalau hari ini kau masih Bisa ada di suatu ruangan Bersama-sama Beribadah Dalam ketenangan Berterima kasih buat Orang-orang yang terkasih yang masih bisa Kau lihat sampai hari ini Berterima kasih buat segala Berkat yang boleh kau terima Sampai hari ini Katakan terima kasih Sungguh baik Tuhan Sungguh baik Tuhan Kami boleh merasakan Kebaikanmu Tuhan Sungguh nyata Di tengah segala Keterbatasan kami Tuhan Di tengah segala Kekurangan kami Tuhan Di tengah segala Ketidah setiaan kami Tuhan Kau tahu Tuhan yang selalu setia Dalam kehidupan kami Kau Tuhan yang selalu Mengasih setiap kami Tak peduli Seberapa dalamnya kami jatuh Tangan Tuhan yang selalu Menopang Mengangkat setiap kami Tak peduli Seberapa berat beban Yang kami pikul Tangan Tuhan selalu Menopang Menguatkan setiap kami Kami mau berterima kasih Tuhan Kami mau berterima kasih Tuhan Penuhi kami Tuhan Kami rindu hadiratmu Benar-benar memenuhi setiap kami Penuhi hati kami yang hancur Penuhi hati kami yang kosong Penuhi hati kami yang haus Akan engkau Tuhan Karena kami tahu Ketika ada Tuhan yang penuh Dalam kehidupan kami Kami tidak akan pernah merasa Sendiri lagi Ketika ada Tuhan yang penuh Dalam hati kami Kami tidak akan pernah merasa Lemah lagi Ketika ada Tuhan yang penuh Dalam hati kami Kami tidak akan ada Keraguan lagi Karena Tuhan Yang pegang kendali Atas hidup kami Terima kasih Tuhan Kau yang layak Kami doa Tuhan Biar kiranya Tuhan Ibarat tempat Ini bukan hanya Dari rutinitas semata Tapi benar-benar Jadi kesempatan Dimana kami mengalami Tuhan Dalam kehidupan kami Jadi kesempatan Dimana benar-benar Kami mengalami Pemulihan Tuhan yang sempurna Dalam kehidupan kami Oleh sebab itu Tuhan nambah doa Biar sebuah yang hadir Semua yang menyaksikan Semuanya diberkati Tuhan Berbicara lah Bagi setiap kami Tuhan Jamah hati kami Ubahkan hati kami Bagikan tanah yang subur Agar ketika benih firman Tuhan ditabur benih firman Boleh bertumbuh Berakar dan berbuat Kemanapun kami melangkah Cahaya Tuhan Image Tuhan Boleh terpancar Hambamu yang kau percayakan Menyampaikan firman Urapi Tuhan Sucikan layakan Tutup bungkus Di balik kaki salibmu Jika ada dosa Tuhan Hama mau nampu Jika ada kelemahan Tuhku Tuhan Kami yang memberikan kekuatan Hamba manusia Biasa terbatas Penuh dengan kekurangan Penuh dengan kesalahan Tapi kami percaya Dengan iman Ketika ada di tangan Tuhan Sujud di kaki Tuhan Tuhan Sanggupmu Bahkan jadi luar biasa Untuk menjadi saluran berkat Bagi setiap jemaat Tutup bungkus hambamu Yang dibalik kaki salibmu Sehingga benar-benar Tuhan sore hari ini Apapun yang keluar Dari mulut hati Dan pikiran hamba Bukan berasal dari Hamba yang terbatas Tapi semuanya Benar-benar berasal Dari isi hatinya Tuhan Karena isi hatinya Tuhan Pasti memberkati kami Isi hatinya Tuhan Pasti memberdekakan Setiap kami Isi hatinya Tuhan Pasti melawat Setiap kami Isi hatinya Tuhan Pasti mengubahkan Setiap kami Sehingga siapapun yang hadir Siapapun yang menyaksikan Acara ini Tuhan Mereka tidak lagi ada Satupun yang melalu Dengan sia-sia Tapi semuanya Beroleh kemuliaan Beroleh berkat Beroleh suka cita Beroleh jawaban Yang berasal dari Tuhan Terima kasih Tuhan Berbicara Berfirman bagi setiap kami Ungkapkan isi hatimu Bagi setiap kami Tuhan Karena itu yang kami butuhkan Dan dalam nama Yesus Mari yang siap diberkati Yang siap terima Isi hati Tuhan Sama-sama dengan suka cita Kita katakan Amin Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah Buat Tuhan Silakan dulu Saudara Terima kasih buat Orsi Belir Sehingga memainkan musik Serta semua yang sudah melayani Dan dari mimbar ini Saya mau sampaikan Salam damai sejahtera Sialum Sekali lagi Sialum Haleluya Haleluya Saya percaya dalam Tuhan Ada suka cita Dan dimana ada suka cita Pasti ada senyuman Di wajahnya Haleluya Boleh sama-sama berikan Senyuman dulu Saudara Bilang sama kanan Kirimu Mari bersuka cita Dalam Tuhan Yuk kiri kanan Harus merasakan Suka cita Tuhan Sore malam hari ini Karena suka cita Tuhan melimpah Yang di rumah juga Yang masih di jalan juga Bilang sama kanan Kirimu Mari bersuka cita Dalam Tuhan Dan sama-sama bilang Sama saya Aku bersuka cita Karena Tuhan Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah Dulu Buat Tuhan Haleluya Dan sekali lagi Senang bisa jumpa Saudara Sore hari Semangat banget Cari Tuhan Saya mau bilang Saudara Kita semangat cari Tuhan Kita pasti diberkati Tuhan Bilang sama kanan Kirimu Kamu pasti diberkati Tuhan Bilang sama dirimu sendiri Aku juga pasti diberkati Tuhan Tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah dulu Buat Tuhan Haleluya Yuk Yang bawa Alkitab Kita mau angkat Alkitab Yang bawa Alkitab Alkitab juga boleh Alkifon Alkifon juga boleh Yang gak bawa apa-apa Angkat tangan juga boleh Yuk Sama-sama dengan iman percaya Sama-sama kita katakan Dalam nama Tuhan Yesus Aku percaya Alkitab ini Berisi firman Tuhan Setiap kata kalimatnya Sanggup memberkati aku Dan hari ini Aku pasti diubahkan Aku pasti dipulihkan Dalam nama Tuhan Yang sama-sama kita katakan Amin Kita membuka Alkitab kita Saudara Daniel fasalnya yang ke-6 Ayat 25 Sampai ayatnya Yang ke-28 Daniel fasalnya Yang ke-6 Kita akan baca Saudara Yaitu dari ayatnya Yang ke-25 Sampai ayatnya Yang ke-28 Haleluya Terpuji nama Tuhan Silahkan boleh buka Alkitab Saudara Lihat Alkitab Saudara Lihat di Daniel Fasalnya yang ke-6 Ayatnya Yang ke-25 Sampai ke-28 Saya baca 25 Saudara 26 Kita gantian Saudara Kemudian Ayatnya yang ke-28 Kita akan baca Sama-sama Daniel fasalnya Yang ke-6 Ayatnya yang ke-25 Sampai ayatnya Yang ke-28 Ada sedikit penyesuaian Ayat Saudara Angkanya Saudara Urutannya Dari Alkitab Buku Dan juga Alkitab Elektronik Saudara Tapi sama-sama Kita biar Searah Saudara Kita based on Alkitab Alkitab Elektronik Saudara Saya baca Ayatnya yang ke-25 Atau ayat 24 Disini Saudara Kemudian Nanti Saya Gantian sama Saudara Ayatnya yang ke-28 Kita akan Baca sama-sama Demikian Firman Tuhan Ayat 24 Raja memberi perintah Lalu diambillah Orang-orang yang telah Menuduh Daniel Dan mereka dilemparkan Kedalam gua singa Baik mereka maupun Anak-anak dan istri mereka Belum lagi mereka Sampai ke dasar gua itu Singa-singa itu Sudah menekan mereka Bahkan meremukan Tulang-tulang mereka Ayatnya yang ke-25 Dikatakan apa Disana Ayatnya yang berikutnya Ke-26 Dikatakan apa Bersama ini Kuberikan perintah Bahwa di seluruh kerajaan Yang kukuasai Orang harus takut Dan gentar Kepada Allahnya Daniel Sebab dialah Allah yang hidup Yang kekal Untuk selama-lamanya Pemerintahannya Tidak akan Binasa Dan kekuasaannya Tidak akan Berakhir Ayat yang ke-27 Dikatakan apa Ayat terakhir Sama-sama kita baca Ayatnya yang ke-28 Dikatakan ayat yang ke-28 Apa disana Sama-sama Dan Daniel ini Mempunyai Kedudukan yang tinggi Pada zaman Pemerintahan Darius Dan pada zaman Pemerintahan Kores Orang Persia itu Sekali lagi Tiga Dan Daniel ini Mempunyai Kedudukan tinggi Pada zaman Pemerintahan Darius Dan pada zaman Apa Pemerintahan Kores Orang Persia itu Saya mau bilang Saudara sedikit Latar belakang Daniel Saudara Saya mau bilang Saudara Daniel Ada dalam Posisi yang tidak mudah Kalau saudara Pelajari kehidupan Daniel Posisi Daniel Sekali lagi Saudara Ada pada posisi Yang tidak mudah Kenapa Karena sekali lagi Saudara Daniel ada Dalam lingkungan Kerajaan Dimana dalam lingkungan Kerajaan itu Saudara Sangat banyak Yang namanya Persaingan Yang sangat ketat Saudara Jadi dalam Yang namanya Lingkungan pekerjaan itu Sangat banyak Intrik Yang ada di dalamnya Sangat banyak Politik-politik Jahat di dalamnya Untuk apa Untuk saling Memperebutkan Kekuasaan Saudara Dan Daniel Adalah Salah satu Orang yang ada Di dalam Yang namanya Keadaan Yang sulit itu Saudara Daniel ada pada Ada keadaan Dimana orang-orang Di sekitarnya Saudara Yang namanya Teman-teman Yang dalam konteks Rekan-rekan Satu profesinya Dalam pekerjaan Di dalam kerajaan Itu Saudara Banyak di antara Banyak di antara mereka Yang haus Akan kekuasaan Saudara Dan mereka Berusaha Untuk menjatuhkan Daniel Mereka berusaha Untuk-untuk Menyingkirkan Daniel Saudara Mereka penuh Dengan yang namanya Iri hati Mereka penuh Dengan yang namanya Kebencian Saudara Untuk menjatuhkan Daniel Saya pikir Yang pertama Saudara Saya perhatikan Apa yang menyebabkan Yang namanya Daniel Sehingga ingin Dijatuhkan Apa yang menyebabkan Daniel Sehingga ingin-ingin Dihancurkan Saudara Ternyata Karena memang Daniel adalah Orang yang luar biasa Saudara Daniel dalam Pekerjaannya Saudara Dia sangat-sangat Luar biasa Bahkan Kalau Saudara Pelajari Daniel Ganti-ganti Raja Daniel Dipercayakan Saudara Sekalipun Ganti Raja Daniel tetap menjadi Orang kepercayaan Saudara Itu kenapa Saya mau bilang Saudara Keadaan Daniel Kalau bicara tentang Kondisinya Adalah kondisi Yang tidak mudah Tetapi Sekalipun Dalam kondisi Yang tidak mudah Saya mau bilang Saudara Daniel bisa mencapai Kesuksesan Amin Saya mau bilang Saudara Sekalipun mungkin Hari-hari Saudara dan saya Kita ada pada Posisi yang Tidak mudah Sekalipun Hari-hari Saudara dan saya Kita ada pada Posisi yang sulit Tapi saya doa Buat Saudara Saudara dan saya Kita terus mencapai Kesuksesan Yang setuju Beli berikan tepuk tangan Yang paling meriah Buat Tuhan Amin Kenapa? Karena kesuksesan kita Bukan ditentukan oleh dunia Tetapi kesuksesan kita Ditentukan oleh Tuhan Amin Itu kenapa Tema khutbah sehan Saudara Adalah bicara tentang Sukses Di masa sukar Sama-sama bilang Sama saya sukses Di masa sukar Sama-sama bilang Sama saya sukses Di masa sukar Amin Sekali lagi Saudara Kesuksesan Saudara dan saya Bukan ditentukan Oleh masanya Bukan ditentukan Oleh keadaannya Bukan ditentukan oleh lingkungan Dunia saat itu Atau hari-hari ini Tapi saya mau bilang Saudara Ditentukan oleh Tuhan Artinya apa? Sekali lagi Mau seperti apapun Keadaannya Mau seperti apapun Dunianya hari-hari Sekali lagi Ada jaminan kesuksesan Ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan Boleh berikan tepuk tangan Yang paling beri Dulu buat Tuhan Nah kita akan sama-sama Belajar dari Daniel Saudara Bagaimana Daniel Untuk tetap sukses Di masa-masa yang sukar Saudara Yang pertama Daniel 1 Ayat 4 Dan juga 8 Daniel fasalnya yang pertama Kita baca Saudara ayat yang keempat Dan juga ayatnya yang ke-8 Daniel Fasalnya Yang pertama Kita akan baca Saudara ayat 4 Dan ayatnya yang ke-8 Yang sudah disana boleh bilang Haleluya Kita baca dulu ayatnya yang ke-4 Sama-sama Tiga Ya Orang-orang muda Yang tidak ada apa Suatu celah Dan Berperawakan baik Yang memahami berbagai-bagai hikmat Berpengetahuan banyak Dan yang apa Mempunyai pengertian tentang ilmu Yakni orang-orang yang cakap Untuk bekerja dalam istana raja Supaya mereka diajarkan Tulisan dan Saudara perhatikan Kalimat awal Dikatakan apa disana Yakni Orang-orang muda Yang tidak ada apa Suatu celah Yang berperawakan baik Kita loncat Ayat yang ke-8 Ayat yang ke-8 Saudara Kita lihat Ayatnya yang ke-8 Saudara Kita lihat sosok seorang Daniel Yuk yang sudah disana Ayat 8 boleh bilang Haleluya Tiga ya Daniel Berketetapan untuk tidak apa Menajiskan dirinya Dengan santapan raja Sekalipun di masa-masa sukar Sekalipun di masa-masa yang sulit Daniel tetap mencapai kesuksesan Saya mencatat disini Saudara Karena Daniel Menjaga hidupnya baik Sama-sama bilang Saya menjaga hidupnya baik Sama-sama bilang Saya menjaga hidupnya baik Amin Kunci yang pertama Kenapa Daniel Sekali lagi Saudara Bisa tetap Yang namanya sukses Sekalipun masa-masa sukar Sekalipun orang berusaha Untuk menjatuhkan Daniel Sekalipun banyak sekali Persaingan yang sangat ketat Disana Saudara Tapi Daniel Tetap bisa terus Naik Saya mau bilang Karena Daniel Jaga hidupnya Baik Saya mau bilang Saudara Ini penting bagi setiap kita Ini menjadi dasar Karena gini Saudara Kalau saudara dan saya Jaga hidup kita baik Saya mau bilang Saudara Tidak ada dasar Tuhan Untuk tidak bela kita Sekali lagi Kalau saudara dan saya Kita jaga hidup kita benar Kita jaga hidup kita baik Saya mau bilang Saudara Tidak ada dasar Tuhan Untuk tidak bela kita Artinya apa? Tuhan pasti nyatakan pembelaannya Amin Pak Pendeta Tapi masalahnya Pak Pendeta Ada orang di kantor saya Pak Pendeta Dia jaga hidup baik Pak Pendeta Dia jaga hidup benar Pak Pendeta Tapi ternyata Pak Pendeta Dia ngalamin masa-masa sukar Saya mau bilang Saudara Kadang-kadang memang Tuhan Bisa izinkan masa-masa sukar Datang sama orang baik Tapi saya mau bilang Kalaupun Tuhan izinkan Masa-masa sukar Persoalan yang berat Datang sama orang baik Itu cuma untuk Membuat dia naik level Saudara Amin Tetapi saya mau bilang Ujung-ujungnya Orang baik Orang benar Pasti Tuhan kasih pertolongan Amin Saya sudah banyak melihat Kesaksian Saudara Orang-orang yang Sungguh-sungguh jaga hidup baik Bedeh Saya mau bilang Saudara Orang-orang yang Sungguh jaga hidupnya baik Tangan Tuhan selalu menjaga Saudara Amin Tidak usah jauh-jauh Kalau kita lihat Daniel Saudara Sampai akhir hidupnya Tuhan bela terus Tuhan angkat terus Naik terus diberkati Tuhan Kalau saudara ingat Kesaksian Bapak Gembala Sidan kita Saudara Waduh Sejak muda Saudara Diberkati Sejak muda Diberikan posisi-posisi Yang luar biasa Saudara Kuncinya apa? Karena beliau Jaga hidup baik Saudara Kuncinya apa? Karena beliau Sungguh-sungguh Menjaga hidupnya Berkenan di hadapan Tuhan Saya mau bilang Saudara Bicara tentang Jaga hidup baik Bicara tentang Yang namanya Jaga hidup berkenan Di hadapan Tuhan Artinya apa? Kita sementara Memposisikan diri kita Berjalan di jalannya Tuhan Amin Berjalan di jalannya Tuhan Disitu ada berkat-berkat Yang Tuhan sediakan Amin Kalau saudara Dalam perjalanan kehidupanmu Berjalan di jalannya Tuhan Menikmati berkat Tuhan itu Saya mau bilang Saudara Setiap hari selalu baru Buat saudara dan saya Amin Itu kenapa Iblis berusaha Dengan segala macam cara Membuat saudara dan saya Keluar dari jalannya Tuhan Supaya kalau kita keluar Dari jalannya Tuhan Akhirnya apa? Bukan berkat yang kita terima Malah hal-hal berbahaya Yang iblis sediakan Perangkap-perangkap iblis Yang kita sedia Yang iblis sediakan Buat kita Yang akhirnya bisa Menghancurkan kehidupan kita Tapi kalau kita tetap berjalan Di jalannya Tuhan Aman saudara Saya pernah nonton Satu film perang Saudara Film perang itu saudara Jadi ada satu daerah Gitu saudara Yang memang ditanamin Yang namanya Ranjau Darat Saudara Dan ternyata Di ranjau Di rute itu saudara Ada jalan yang memang Sudah diatur Supaya kalau berjalan disitu Buat para tentara Yang pasang itu Perangkap saudara Tetap aman Nah saya mau bilang Saudara Begitupun jalan Tuhan Kalau kita berjalan Sekalipun banyak ranjau Tetapi kalau kita tetap Berjalan di jalannya Tuhan Saya mau bilang saudara Aman Sampai di tujuan Dengan selamat saudara Tapi kalau kita mulai Keluar sana Keluar sini Aduh Injek dikit Keluar Nah iblis maunya Saudara begitu Ketika sudah Jalan benar nih Berjalan di jalannya Tuhan Tiba-tiba Iblis mulai Taruh Jalannya di kantor Saudara Sudah jalan benar Sudah menuju Pada berkat Tuhan yang besar Jadi manager Jadi direktur utama Tiba-tiba Iblis taruh Wodaan Supaya saudara keluar Tiba-tiba lah Sekretaris saudara lah Yang Wow Saya baru Dari-tari saya udah serius Sekali-sekali Santai-santai dulu lah Kan harus ada santai-santainya Tiba-tiba Sekretaris saudara yang Waduh Kan mohon maaf ya Mohon maaf banget Kadang-kadang kan Ada Sekretaris-sekretaris yang Memang Waduh Tuhan Wuh Kadang-kadang ada Roh-roh Cabe-cabean yang kuat banget Kadang-kadang ke kantor aja Pake baju ketat Banget gitu Saudara Iya Saya kadang-kadang Kalau ngeliat itu Pake baju ketat banget Waduh Tuhan Udah kayak lemper gitu Ketat Ketat banget Waduh Pake Mohon maaf Kadang-kadang pake Itu rok udah segini Rok macam apa itu Tiba-tiba Dia goda Om Frankie Kan kemarin Johnny Sekarang Frankie Om Frankie Waduh Udah jadi dirut ya Mamam ciang yuk Mamam ciang Oh Saudara nih Udah dalam berkat Tuhan Jalan di jalur Dia bener Tapi gara-gara itu Sekretaris yang udah kayak lemper itu Saudara tergodang Blok-blok Siap Tuar Tapi kalau saudara tetap berjalan Aku tetap setia pada istriku Sekalipun bodimu gitar panyok Istriku bodi bas betot Aku tetap setia Nah Gak apa-apa Sekalipun Maju terus Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan Amin Saya mau bilang saudara Hati-hati loh saudara Gak main-main Saya pernah dengar satu kesaksian saudara Dari Bapak Gembala Sidang kita bersama ibu saudara Bapak Gembala Sidang kita Ketika dulu Ketika dipercayakan Ketika dalam dunia pekerjaan Ketika posisinya posisi-posisi yang bagus Bahkan ketika di istana pun Saudara Itu yang namanya Pergaulannya sama menteri-menteri Sama pejabat-pejabat tinggi negara Saudara Nah saya mau bilang Ada juga Oknum-oknum pejabat tinggi yang Mohon maaf Aneh-aneh saudara Tapi hebatnya Ibu Gembala Sidang kita selalu doain Tuhan jaga Mas Paryaji Iya kesaksiannya begitu Tuhan jaga Mas Paryaji Akhirnya apa? Bapak Gembala jaga hidup benar Ibu Gembala setia mendoakan Sampai hari ini jaga kekudusan Jaga kebenaran Saudara Itu kenapa istri-istri doain suamimu Saya kan lalu cerita Kalau istri-istri suami lagi ke kantor Doain Tuhan jaga suamimu Tuhan lindungi suamimu Supaya ketika ada tuh Coba-coba yang kayak tadi Betul Ketika dia mulai bergoda Oh Tuhan langsung Eh dasar Kuntilanak Out Iya Ketika Lagi dalam perjalanan Tiba-tiba Ada tuh yang bonceng tiga Hai Tuhan bilang Oh Tidak benar nih Nyungsep masuk god Aman Eh Sekali lagi saya mau bilang sama saudara Ayo Memang dalam kehidupan kita Yang namanya godaan Yang namanya banyak sekali luar biasa Tapi belajar dari kisah hidup Daniel Sekalipun godaan boleh ada Sekalipun masa-masa sukar Tapi kalau kau hidup benar Uy Tuhan angkat hidup mudah naik dan diberkati Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan Bilang sama kanan kirimu Ayo tetap jaga hidup baik Bilang sama yang ngomong Kau pasti diberkati Tuhan Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan Yang kedua saudara Yang kedua kita lihat Apa kunci Daniel akhirnya tetap sukses di masa sukar Yang kedua saya mencatat disini saudara Daniel menjaga pergaulannya baik Sama-sama bilang sama saya menjaga pergaulan Sama-sama bilang sama saya menjaga pergaulan Amin Yang mau bilang saudara Kalau saudara perhatikan kisah hidup Daniel Saudara Baca kisahnya Saudara bisa baca di rumah Jangan nonton ikatan cinta terus Baca itu Alkitab Daniel benar-benar menjaga Saya lihat wajah-wajah sinetron semua Paling ini ada yang udah pikir Rupa pendeta Eh saya gak tau Sayangnya setiap hari apa sih itu Setiap hari Jam berapa Setengah lapan Oh udah ada yang Oh Tuhan Habis ini ibadah langsung mau makan Nonton Tuhan Nonton Tuhan Eh ingat Manusia hidup Bukan dari roti saja Makan-makan Apalagi sinetron-sinetron Dengar firman Tuhan Nanti habis itu baru Sinetron Saya mau bilang saudara Sekali lagi Sampai bulupan Ini gara-gara Ini kisintan Oh ya Menjaga pergaulannya baik Saya mau bilang saudara Daniel itu saudara Sekali lagi Dia benar-benar menjaga Pergaulannya dengan baik Karena kenapa Di dalam lingkungannya Dia itu saudara Ada banyak sekali orang Yang jahat saudara Orang-orang yang Sekali lagi saudara Tidak mengenal Tuhan Orang-orang yang suka Menjatuhkan satu sama lain Tapi Daniel Tetap menjaga Lingkungannya baik Maksudnya apa Inner circle-nya Orang-orang yang ada di dekatnya Adalah orang-orang Yang punya hati baik Adalah orang-orang Yang punya hati Buat Tuhan Saudara Sehingga apa Setiap langkah Yang dia ambil Sekali lagi saudara Bersama teman-temannya Adalah langkah Yang membawa mereka Pada kesuksesan Demi kesuksesan Saudara Karena Daniel tahu betul Lingkungan itu saudara Sangat-sangat mempengaruhi Saya ingat banget Pesan Bapak Gembala Sidang Untuk pilih tim aja Buat kami Para hamba Tuhan Bapak Gembala Sidang Pesan begini Pilih tim yang benar Pilih tim yang baik Karena kenapa Tim pun akan sangat Menentukan kualitas Pelayanan pendeta Saudara Saudara bisa bayangkan Kalau saya Pendeta Pelayanan Saya melayani jemaat Dengan imut-imut gitu Misalnya Dengan cara yang suka cerita Tiba-tiba Tiba-tiba saya punya tim Dikit-dikit Makan-makan orang Jemaat juga Tidak mau dekat-dekat saya Kabur Amin Saudara bisa bayangkan Kalau tim saya Sangar-sangat Bawa-bawa golok Tidak akan mungkin Kayak minggu lalu Kan puji Tuhan Banyak jemaat Yang kasih kado Pak Pendeta Puji Tuhan Kado Puji Tuhan Haleluya Saya suka cerita lagi Rasanya pengen Pengen ulang tahun Tiap minggu Saudara Saudara bisa bayangkan Kalau tim saya galak-galak Bawa-bawa golok Ke mana-mana Yang ada juga mereka takut Itu kenapa Penting bagi setiap kita Tidak terbatas umur Jangan sekali lagi Bilang sama saudara Pak Pendeta Saya sudah umur senior Pak Pendeta Tidak mungkin saya terpengaruh Eh opa-opa sekalipun ya Bukan opa-opa Korea ya Bukan opa-opa Korea Opa-opa Manado Maksudnya Kakek-kakek gitu Saudara Kalau salah pergaulan Rusak juga Eh betul Saya kan main TikTok kan Sekarangnya main TikTok ya Iya Saya ngeliat Ada opa-opa gaul sama Itu Dancer-dancer Opa-opa Mau naf Udah tua Udah keriput sana-sini Tapi gaul sama dancer Akhirnya saya liat isi TikTok Nyo joket Oh Tuhan opa Gak asam urat ini opa Atau bagaimana Pergaulan Itu kenapa Coba opa-opa Walaupun mungkin dia Udah gak aneh-aneh Tapi dikasih gaul sama anak-anak Yang doyan Dugem Waduh Tunggu aja tanggal mainnya Betul Walaupun mungkin dia Udah rajin gereja Tapi gaul sama anak-anaknya Doyan Dugem Tiap hari Dugem Pagi siang sore malam Dugem Kita sangat mempengaruhi Kehidupan Apalagi pasangan hidup Makanya Kenapa akan sangat menentukan Akan sangat menentukan Kualitas hidupmu Kualitas matimu Kualitas anak-anakmu Saudara Kalau misalnya Kalau misalnya kau sampai Nikat dengan orang yang salah Ini Pendeta senior bilang begini Nikat dengan orang yang salah Sama seperti masuk neraka Sebelum mati Betul Saudara nikat dengan orang yang salah Oh Tuhan Tiap hari rasa neraka Pak pendeta Misalnya pak pendeta saya sudah terlanjur Selamat menikmati Berdoa Minta Tuhan pulihkan Hei ayo saudara Belajar dari kisah Daniel Sukses di masa-masa sukar Adalah Lingkunganmu Inner circle mu Adalah Orang-orang yang tepat Orang-orang yang di dalam Tuhan Karena pak Ketika kau Penuhi lingkaran hidupmu Dengan orang-orang yang hidup dalam Tuhan Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Saya mau bilang saudara Bersama-sama kau bisa mencapai kesuksesan dalam Tuhan Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan Bilang sama kanan kiri Ayo miliki lingkungan yang benar Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yang terakhir Pemusik boleh sama-sama Naik ke atas panggung Sama-sama Kemimbar maksudnya Eh bukan betul Panggung Mimbar disini Naik atas mimbar Naik sini semua nanti Daniel 6 ayat 11 Daniel 6 ayat 11 Ada sedikit penyesuaian Kita lihat ayat 12 Lalu orang Bergegas Mulai dari lalu orang Bergegas Daniel 6 Ayatnya Yang ke 11 Boleh muncul kan Kalau di Alkitab Buku Saudara Ayat 12 Jadi di Mulai dari lalu orang-orang itu bergegas Kita lihat Kunci terakhir Daniel sukses di masa sukar Mana? Daniel 6 Ayat 11 Atau ayat yang ke-12 Di Alkitab Buku Saudara Setelah itu Yuk yang suruh disana boleh bilang Haleluya Kita baca sama-sama Tiga Lalu Lalu Orang-orang itu apa? Bergegas Masuk dan menepati apa? Daniel apa? Sedang Berdoa Dan bermohon kepada Allahnya Jadi Waktu itu Saudara Mereka udah Mau Menangkap Daniel Saudara Tapi sekalipun Di masa sukar Sekalipun di Masa-masa yang berat Daniel Tidak Kemudian Panik Dia tidak kemudian Mencari Pertolongan Dari tempat yang lain Dia Tidak Menjemunyikan dirinya Tapi yang dia Lakukan Ketika didapati Dia sementara apa? Saya mau bilang Saudara Karena memang Daniel adalah orang Yang sangat-sangat Menjaga Kehidupan doanya Itu kenapa Yang terakhir Yang ketiga Saya mencatat disini Saudara Daniel Suksesannya Kenapa Tetap terus naik Di masa-masa sukar Karena Daniel Menjaga Kehidupan doanya Sukses berasal dari mana? So Untuk tetap sukses Di masa apapun Jaga hubungan Sama Tuhan Orang dunia aja Tau Betapa penting Yang namanya relasi Saudara Iya kan? Orang dunia aja tau Relasi itu penting Saudara Kadang-kadang Kita Sukses Kadang-kadang Kualitas itu nomor dua Tapi kalau kita punya Relasi yang baik Itu yang kadang-kadang Bisa membuat kita sukses Apalagi kita Jaga relasi Dengan Sumber kesuksesan Sumber berkat Sumber pemeliharaan itu Roket Elon Musk Kalah Naik Daniel tau itu Kenapa dia jaga Sekali Sudah dicari Mana Daniel Saya bilang Saudara Masa yang paling Sukar pun Kalau korajin berdoa Daniel itu Saya bilang Saudara Ketika saya pelajari Hidupan doanya Memang luar biasa Saya pelajari Dari beberapa Referensi Saudara Waktu dia dilempar Di gua singa aja Saudara Yang Daniel lakukan apa? Hah? 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 Daniel bukan Tiba-tiba langsung Belajar Ilmu kebal Enggak Tiba-tiba Eh Sah Aing Sah Didi Aing macan Enggak Enggak mungkin Daniel berubah jadi macan Enggak Aing macan Aing macan Macan datang Hai Daniel berdoa Tapi bukan seperti cerita anak kecil Yang ketemu macan Dia berdoa Dia buka mata Macan juga lagi berdoa Oh puji Tuhan Macan udah bertobat Dia berdoa Eh macan Kenapa kau berdoa? Kata mama Sebelum makan Berdoa dulu Hah? Eh Padahal saya rencanan Mau serius loh Daniel Caga Bapak Bapak ibu gembala aja Udah dipakai Tuhan luar biasa Pelayanannya udah luar biasa aja Tetap jaga pelayanan doa Kita ingat kesaksian Pendeta-pendeta tim Bapak gembala Ketika Kemana-mana Jam 3 Bapak ibu gembala Waktu saya sering Hari Biasa Natal kan kita Kalau ada acara Di GBK Waktu itu Saudara Saya semoga tahun ini Adalah ya Amin Pengen lihat petasan Nah putian penjembahannya Tahun lalu Saya ngelihat petasan Jadi Kalau saya waktu Kita masih kesana gitu Senar peneta-peneta Lagi ngelipat Ibu sering duduk di piano Nyembah Tuhan doa Makanya Tetap dipakai Tuhan luar biasa Tetap diberikan kesuksesan Bisa Jangan Seperti apapun Bergejolaknya keadaan Kalau kita terus doa Sama Tuhan Tuhan angkat terus Tuhan angkat terus Tuhan angkat terus Akhirnya apa saudara Pada akhirnya Ketika kita mencapai semua Sekalian Nama Tuhan dipermuliakan Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah dulu buat Bilang sama kanan kirimu Tetap jaga kehidupan Doamu Bilang sama yang ngomong Kesuksesan Tuhan Menantimu Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah buat Tuhan